Intro Kasus demam berdarah atau DBD di Kota Pariaman semakin hari semakin marak terjadi. Sepanjang Januari 2022 terdapat 32 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Pariaman Rio Arisandi menyebutkan meningkatnya kasus DBD di Kota Pariaman saat ini akibat curah hujan yang tinggi dan banyak tempat-tempat genangan air yang menyebabkan mudah bersarangnya jentik nyamuk demam berdarah. Rata-rata pasiennya berusia 10 sampai 20 tahun dan didominasi oleh warga Kecamatan Pariaman Tengah. Di Januari tahun lalu, kasus yang terjadi di Januari tahun 2021 hanya... Dan sekarang... Ini penyebabnya apa nih Pak? Penyebab utama adalah kebunuhan yang tinggi ya. Akhirnya menyebabkan genangan air di berbagai tempat dan menyebabkan sarang-sarang dari... Meningkatnya kasus DBD karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terus melaksanakan sosialisasi agar masyarakat terus menjaga 3M, yakni menguras tempat sampah, mengubur barang bekas, dan menutup tempat pembuangan air. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat.